Intro Luis Van Gaal siap selamatkan tim Nas Belanda Pelatih kawakan Luis Van Gaal mengangkut keberatan dengan tawaran kembali untuk menangani tim Nas Belanda Menurut Luis Van Gaal menjadi pelatih de Oren merupakan sarannya untuk berkontribusi terhadap kemajuan sepak bola Belanda Van Gaal menjadi kandidat terkuat untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Frank de Boer Dan Federasi Sepak Bola Belanda bahkan dilaporkan bakal meresmikan penunjukan Van Gaal dalam beberapa hari ke depan Pelatih kepala de Oren bukanlah posisi yang asing untuk Luis Van Gaal Pria berumur 69 tahun itu sempat menangani de Oren pada periode 2000 hingga tahun 2001 Serta tahun 2012 hingga tahun 2014 Van Gaal merasa terhormat ketika dipercaya menangani de Oren pada 2012 yang lalu Dan ia juga merasa terhormat Andi kembali mendapatkan kepercayaan untuk bisa menangani de Oren kembali Inggris larang supporter Italia nonton final Euro di London Menteri Transportasi Inggris, Yanni Greenstep, mengingatkan para fans sepak bola Italia Agar tidak melakukan perjalanan ke Inggris untuk menghasilkan final Euro 2021 Imbuan itu disampaikan demi mencegah penyebaran COVID-19 Italia dicatwalkan menghadapi Inggris pada final Euro 2021 di Stadion Peble Dan sebanyak 60 ribu penonton memang diperbolehkan hadir Tetapi bakal sulit bagi supporter Italia yang baru datang Karena mereka harus menjalani karantina 10 hari Saps tidak memberikan jawaban jelas ketika ditanya tentang hukuman apa Yang bakal diberikan jika ada supporter Italia yang negat datang Tergini sudah banyak jalur penerbangan ke Inggris Yang ditutup atas dasar mencegah penyebaran COVID-19 Presiden UEFA ungkapkan format Euro 2021 tidak adil Euro 2021 digelar dengan format yang berbeda dari sebelumnya Diketahui Euro kali ini berlangsung di sebelas negara yang berbeda Dilansir dari ESPN, format pertandingan yang berlangsung di beberapa negara ini Membuat beberapa tim harus melakukan perjalanan ribuan kilometer Dalam waktu singkat untuk bertanding Situasi pandemi COVID-19 juga membuat fans kesulitan untuk mendukung negara mereka bertanding Dengan pemakaian venue yang berbeda-beda Menurut sang presiden yang dikaverin format Euro 2021 tidak adil Dan dalam penerapannya ia nilai tidaklah tepat Karena alasan itu, kaverin mengatakan ia menutup peluang Akan memakai lagi format Euro yang dikelar di berbagai negara Buat tiga pelanggaran, Inggris terancam denda Rp 160 juta Timnas Inggris terancam mendapatkan denda setelah membuat tiga pelanggaran Saat melawan Denmark di semifinal Euro 2021 Dikutip dari Daily Mail, Yeva tengah menyelidiki tiga pelanggaran Yang dilakukan supporter Inggris pada laga semifinal tersebut Tiga pelanggaran itu adalah laser yang ditembakkan kepada wajah sangi berdermal Menyalakan suar dan juga kembang api dalam pertandingan krusial tersebut Tiga tuduhan itu tengah diperiksa badan kontrol etika dan disiplin milik Yeva Laporan tersebut menyebutkan, Inggris bisa jadi tim pertama Yang diselidiki karena pelanggaran supporternya yang mengecek lagu kebangsaan tim lawan Dengan pelanggaran tersebut, Daily Mail yang terancam hukuman mencapai 8.000 pound sterling Atau setara dengan Rp 160 juta dan peringatan resmi Dan dari tiga pelanggaran itu, yang paling disorotin Yeva adalah Sorotan laser ke wajah Gaspers Mikkel saat terjadi tendangan penalti milik Harry Kane Pelanggaran laser itu bisa saja sampai ke pihak polisian Jika Yeva merasa kesalahan itu memiliki unsur pidana Media Italia klaim ada konspirasi Inggris suara Euro 2021 Silang final Euro 2021, sejumlah media Italia mengklaim ada konspirasi Konspirasi Yeva sengaja menjadikan timnas Inggris suara turnamen tersebut Klaim yang gentara diungkapkan pihak surat kabar Lagacita Dullesport Yang menyatakan konspirasi Yeva memenangkan Inggris sebagai juara Euro Berkaitan dengan penolakan Perdana Menteri Inggris yakni Boris Johnson terhadap Eropa Super League Lagacita Dullesport kemudian menulis Kelar juara Euro kali ini untuk Inggris merupakan balasan yang setimbal Dari Yeva atas dukungan yang diberikan oleh pejabat Inggris tersebut Diketahui konspirasi ini muncul tidak lepas dari kontroversi yang terjadi di semifinal Euro kemarin Antara Inggris yang berhadapan dengan Demang Diketahui Inggris menang dengan skor 21 Setelah Danny McKellie memberikan penalti yang kontroversial Menariknya bukan hanya media Italia yang mengkritik Inggris Media olahraga ternama asal Spanjolian Imarga Menganggap sepak pula Inggris bermuka duam Virgil van Dijk siap merumbut kembali Liverpool mengkonfirmasi bahwa Virgil van Dijk Cukumes dan Cilmati bergabung dengan squad sergan club pada pramusim kali ini Seperti diketahui Virgil van Dijk absen sejak Oktober yang lalu Karena mengalami cindera lutut yang serius Sedangkan Cukumes tidak tampil sejak bulan November Sementara itu untuk Cilmati Mengalami kerusakan ligamen pergelangan kaki pada Januari yang lalu Tema suhanjar gengklop sendiri Dikabarkan akan menggelar pemusatan latihan di Austria Selain itu selama pramusim Liverpool akan menjatuhakan setidaknya dua pertandingan persahabatan Dan ada beberapa laga antar squad Di sisi lain agar tidak terjadi krisis pemain bertahan Si Merah memutuskan untuk mendatangkan back baru Dan Ibrahim Akunati dari RB Leipzig pada musim panas ini Ibrahim Akunati juga akan menjalani pramusim Liverpool Yang berlangsung di Austria tersebut Tukcer di ajan Euro Tottenham makin mantap pertahankan Harry Kane Sang striker Harry Kane digusipkan akan pergi dari Tottenham pada musim panas kali ini Ini dikarenakan ia merasa Tottenham tidak mampu memberikan ambisinya untuk memenangkan sejumlah trofi Tiga tim LTPL, Manchester United, Manchester City dan juga Chelsea mengetahui situasi tersebut Dan mereka pun mengupayakan agar bisa mendapatkan jasa Kane pada musim panas kali ini Namun Manchester Evening News mengklaim Bahwa ketiga tim ini harus segera mencari target yang lain Karena kini Tottenham tidak bersedia untuk melepas Harry Kane pada musim panas kali ini Keputusan Tottenham untuk mempertahankan Harry Kane semakin mantap Setelah melihat performa sang striker di ajan Euro 2021 Harry Kane tampil impresif bersama timnas Inggris Yang membuat empat gol dari total tiga laga terakhirnya Sehingga datri lain memastikan diri lolos ke final Euro kali ini Melihat aksi impresif sang striker Tottenham semakin semangat untuk mempertahankannya di bursa transfer kali ini Barcelona siap lepas salah satu striker terbaiknya Dinmark berhasil tunjukkan permainan yang luar biasa Dalam perjalanan mereka menuju semifinal Euro 2021 Sambil memperlihatkan semangat juang mereka yang hebat hingga akhir Salah satu pemain kunci di ajan Euro kali ini adalah striker Barcelona Yang meskipun hanya menciptakan satu gol dalam enam pertandingan Tapi dia sudah menjadi starter yang tak tergantikan di sekuat milik Dinmark Penampilan konsisten Bradway di ajan Euro kali ini Kabarkan telah membuat sejumlah kebesar tertarik kepada dirinya Dan kini Barcelona diketahui tengah mencoba untuk merombak sekuat utama mereka Selain mencoba memangkas pengeluaran kecik karena krisis keuangan Tim Catalan itu pun bersedia menerima tawaran untuk bintang internasional Dinmark tersebut Bahasa kini siap menerima tawaran yang datang untuk Martin Bradway Yang kini dipatok antara 10 juta hingga 15 juta Euro Dan kini sudah ada beberapa klub liga Inggris yang dikabarkan sudah melakukan kontak dengan Barcelona Terkait transfer milik Martin Bradway tersebut Liverpool hidupkan minat pada Adam Adama Traore Adam Adama Traore merupakan salah satu pemain terbeg Wolverhampton Yang menunjukkan performa yang abik dalam dua musim terakhir Sang binger Timna Spanyol itu diambang pintu keluar melalui New Stadium pada musim panas kali ini Yang dikabarkan tidak sepakat dengan kontrak yang baru Yang disontorkan oleh manajemen Wolverhampton Sehingga ia memilih untuk hinggang saja Dilansir dari Football Insider, Liverpool mengamati situasi dari Adam Adama Traore Mereka tertarik untuk mendatangkannya pada musim panas ini Mereka menilai sang binger mempunyai kemampuan di atas rata-rata Sehingga dinilai bisa menjadi andalan baru di lini serang milik Liverpool Pemain dress yakni Diego Juta juga dilaporkan sangat merekomendasi Traore Karena ia tahu betul kemampuan sang binger saat masih bermain bersama di Wolverhampton Laporan itu juga mengklaim bahwa Wolverhampton memuka diri untuk tawaran tersebut Mereka kabarnya sudah menentukan berapa mahal transfer dari sang binger tersebut Diketahui kini Wolverhampton ingin menjual sang binger di angka 40 juta pound sterling Jose Mourinho mau angkut pemain Manchester United Setelah resmi bergabung dengan Ais Roma Jose Mourinho dilaporkan mulai berburu beberapa pemain baru di musim panas ini Salah satu nama yang digabarkan masuk dalam radar sang manajer adalah pemain Manchester United Nama tersebut ialah Eric Bailey yang diklaim bakal jadi incaran Mourinho pada musim panas kali ini Laporan itu mengklaim bahwa Mourinho membutuhkan sosok back tengah yang baru Yang menilai lini pertahanan Roma saat ini terlalu kropos Jadi ia butuh back yang bisa menjadi tandem Chris Molling di jantung pertahanannya Mourinho menilai Eric Bailey adalah sosok yang tepat untuk posisi tersebut Karena Jose Mourinho mengetahui kemampuannya dan ia menilai cocok Bila dipasangkan dengan Chris Molling Menurut laporan tersebut transfer Bailey ke Roma sendiri berpotensi jadi kenyataan Karena sang back diberitakan ingin pergi dari Manchester United Ini diketahui karena M.U akan mendatakan Rafael Varane pada musim panas kali ini Alhasil ia membuka diri untuk pindah ke Roma Asalkan Mourinho berani menjamin menit bermain yang lebih Manchester United dilaporkan siap menguangkan Eric Bailey pada musim panas ini Sampai kabarnya bakal dipenderal di angka 30 juta euro saja Dan itu adalah informasi bola kali ini Dan bagi kalian yang ingin mengetahui informasi bola menarik lainnya Bisa kunjungi channel partner kami yakni TauSport Jangan lupa untuk di subscribe ya sob Dan itu adalah berita bola kali ini Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya Untuk linknya ada di kolom deskripsi Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini Biar teman kamu tidak kudai tentang berita bola Dan akhir kata Wacau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!